Tidak ada yang menunda-nunda, tidak ada yang menunda-nunda. Saya pastikan tidak ada yang menunda-nunda. Tak muncul di pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Ketua KPK Firly Bahuri, memimpin konferensi pers penetapan tersangka PJ Bupati Sorong di KPK. Firly menjelaskan alasan dirinya tak bisa hadir dalam pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya hari ini karena harus menghadiri pemeriksaan Dewan Pengawas KPK. 16 Januari 2003, tidak ada perkara SJL yang masuk ke harga pimpinan. Walaupun ada di rumah, disampaikan reputi penindakan, waktu itu reputi penindakan adalah Pak Kapolda Metro Jaya sekarang, itu yang perlu kita tanya. Jadi sampai hari ini kita belum pernah menerima surat perintah penyelidikan ataupun menantangani surat perintah penyelidikan. Jadi gini, kita sudah komunikasikan, tadi sudah saya kembangkan, kita sudah komunikasikan bahwa saya akan datang tapi bukan hari ini. Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan Dewas. Tetapi Dewas sudah mengirim surat tadi, bahwa hari ini beliau seluruh Dewas tidak ada. Namun ternyata hari ini saat ditanyakan ke Dewan Pengawas KPK, Dewas justru menyebut jika pemeriksaan terhadap Firly sudah dijadwalkan kemarin. Dan sejauh ini Dewan Pengawas KPK masih belum menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Firly Bahuri. Sebelumnya penyidik Polda Metro Jaya sudah memeriksa ketua KPK, Firly Bahuri terkait dengan kasus sedugaan pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun, polisi hingga kini belum menetapkan tersangka dalam pos ini, walaupun telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan hingga menggeledah rumah Firly. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk kedua kalinya, ketua KPK Firly Bahuri meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya di Polda Metro Jaya atas kasus sedugaan pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kita akan ulas lebih lengkap bersama Pegiat Antikorupsi Saur Siagian. Selamat sore, Bang Saur. Bang Saur. Suaranya nggak jelas ya? Baik, suara saya tidak terdengar dengan jelas. Samar-samar. Bang Saur, ngaku diperiksa dewas. Saya hanya sedikit saja saya dengar suaranya. Tapi nggak jelas apa ada problem di. Baik, kita akan coba perbaiki sambungan audio kami dengan Anda, Bang Saur. Saya akan coba. Bang Saur, mungkin bisa pakai earpiece-nya Bang Saur agar lebih jelas terdengar sambungan audio kami. Bang Saur, selamat petang Bang Saur. Saudara, sebelum kita ulas bersama dengan Pegiat Antikorupsi Saur Siagian, kami kembali menyampaikan hari ini Ketua KPK Firly Bahuri kembali tidak hadiri pemeriksaan yang seharusnya dilakukan di Polda Metro Jaya. Disampaikan alasannya ada pemeriksaan atau peminta kralifikasi dari Dewan Pengawas KPK. Namun ternyata di Dewan Pengawas KPK pun saat ini tidak ada pemeriksaan atas nama Firly Bahuri. Sementara itu, Saudara, di dalam konversi pers yang tadi juga dilakukan oleh KPK di tengah suratan kasus pemerasan, Ketua KPK Firly Bahuri mengklaim, Saudara, telah menaikkan surat perintah pencarian dan penangkapan buruan kasus dugaan suap Harun Masiku. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut sudah menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap Harun Masiku pada tiga minggu lalu. Namun Firly memastikan masih melakukan pencarian posisi Harun Masiku. Harun Masiku, Saudara, adalah buruan kasus korupsi yang ditangani KPK yang menghilang sejak tahun 2020 saat KPK tengah melakukan operasi tangkap tangan kepada Komisioner KPU Wahyus Tiawan. Kami kembali ajak Anda untuk mencoba untuk bergabung bersama dengan Pegiat Antikorupsi Saur Siagian. Selamat petang, Bang Saur. Selamat petang. Nah, sudah jelas. Bang Saur, tidak hadir di Polda mengaku di periksaan Dewas tapi ternyata di Dewas pun tidak ada pemeriksaan hari ini. Apa yang Anda lihat dari yang terjadi hari terhadap Firly Bahuri? Apa yang Anda baca, Bang Saur? Kalau saya baca malah Firly Bahuri itu nantang-nantangin penyidik Polda. Saya tidak tahu bagaimana sangat terang-benderang Saudara Firly nantangin. Kalau kita lihat jarak Polda kemudian dengan kuningan, saya pernah paling tidak 10 menit. Artinya tidak ada alasan bahwa Saudara Firly ada di Jakarta untuk tidak memenuhi panggilan daripada penyidik Polda Metro Jaya. Nah, akhir-akhir ini kan kita dipertontonkan oleh setu ketua lembaga penegakan hukum dengan cara melecehkan penegakan hukum. Ini adalah panggilan mangkir yang ketiga daripada Saudara Firly Bahuri. Nah, oleh karena itu saya kira agar dugaan pemerasan dan juga suap serta gratifikasi yang dituduhkan kepada Saudara Firly Bahuri, supaya publik juga jangan curiga, kecepatan daripada kawan-kawan di Polda Metro harus luar biasa. Contoh misalnya begini, bagaimana misalnya kejaksaan hanya sekali memeriksa yaitu saksi Aksanul, anggota yaitu BPK, tetapi karena mereka diam-diam melakukan penyidikan, segera menetapkan tersangka... Ini jadi harus jemput paksa maksud Anda, Bang Saur? Nah, kalau kita lihat ini, kita dipertunjukkan jadi drama. Halo? Harus jemput paksa menurut Anda, Polda, segera, cepat, itu respons yang harus dilakukan. Kalau menurut saya memang, ya, ini kan sudah tiga kali, kalau kita lihat alasannya katanya mau diperiksa dewas, ternyata tidak. Malah dia melakukan komprensi pers, bahkan ada. Saya sudah memerintahkan supaya Saudara Harun Masiku, kelihatannya dia menarik-menarik kasus ini kepada politik yang tidak ada urusannya. Ya, kalau Saudara Birli Bahuri harus kita ajari sebagai Ketua KPK, sebagai penegak hukum, mustinya panggilan daripada koleganya penegak hukum, ini harus diprolitaskan. Kalau toh dia harus melakukan komprensi pers dalam hitungan satu jam. Masih ada 23 jam yang bisa digunakan untuk memenuhi panggilan daripada penyidik. Oleh karena itu, saya dorong kalau memang penyidik sudah cukup bukti tanpa lagi diperiksa, cukup umumkan dia sebagai tersangka. Kalau kejadian ini bisa menibukan dugaan adanya siasat dari Birli Bahuri tidak menurut Anda, Bang Saur? Saya lihat sangat terang-berang. Jadi dengan ini ditunda-tunda, dia cari manuver-manuver, dia cari upaya-upaya untuk menggertak-gertak daripada kawan-kawan di Polda, meminta supaya diperiksa di Mabes. Dia tidak pernah datang, saya kira dikaryotok sebagai Kapolda bukanlah orang yang bisa digertak-gertak menurut saya. Oleh karena itu, kita dorong demi wibawa daripada Polda dan juga KPK. Lembaga ini tidak boleh disandera oleh Saudara Pirli dengan menyuruh Kepala Biro, dengan menyuruh KPK, padahal di sisi lain pernah seorang advokat hanya meminta supaya kliennya tidak diperiksa KPK, digunakan obstruction of justice. Ini terakhir, Bang Saur. Mas Uceng tadi bilang, Pirli sebaiknya ngaca. Artinya itu akan berdampak pada lembaga KPK ketika memanggil seseorang yang berperkara. Oh iya, kan kemarin itu ada seorang advokat, kolega kita, hanya karena diminta kepada kliennya ditunda untuk diperiksa KPK, segera merta mereka menetapkan yaitu obstruction of justice. Jadi staf KPK ini juga bisa nanti mendapat kategori mereka melakukan obstruction of justice, bukan membantu penegakan hukum, malah kita lihat adalah menghambat-hambat dengan cara menutupi Pirli ada di Jakarta, tetapi dia sendiri tidak mau diperiksa. Baik, Bang Saur Siagian, terima kasih pegiat anti korupsi Saur Siagian telah memberikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.